Intro Teman-teman, so Di video kita kali ini STD update lagi ya Pertama, ini si siapa? Uryu, dia udah berubah nih Skinnya, tapi cuman skinnya doang Teman-teman ya, sama kayak Zenitsu gitu-gitulah ya Zenitsu juga dia berubah kan Ada beberapa juga yang berubah banyak sih Dan katanya sih, kalo kalian baca nih Di discordnya teman-teman ya Kalian baca dari discordnya si Fruity sama sendiri yang ngomong Dia bakal ada unit-unit baru Tapi, gue gak ngerti Kalian bisa liat sendiri nih ya teman-teman Dia banyak banget sumpah Jadi apa maksudnya gue gak ngerti? Jadi ada kayak Unit Yugi, sebenernya Yugi sih ini Ini Yugi sebenernya, cuman, tapi katanya ini Yugi sekarang tuh masih lemah pak Kalo kalian baca ya nih, Yugi sekarang tuh Masih lemah, dan kita kayak harus Eh bukan kita sih, jadi kayak Developernya sendiri harus mencari Exodia-nya ya Jadi kan kalo kalian Nonton anime Yugi, kalian pasti tau lah ya Kekuatan Yugi tuh kan Emang si Exodia itu kan Kekuatan ultimate-nya Yugi, coy Itu Exodia gitu kan Itu yang paling OP gitu Dan ya kalo Exodia, itu dia tuh Kayak gabungan-gabungan coy Jadi sebenernya tuh ada banyak ya Kayak ada tangannya, ada kakinya Ada badannya, ada kepalanya gitu teman-teman ya Nah ini, kalo gua baca-baca Mereka lagi nyari nih Gua gak ngerti nih konsepnya Gimana sih mereka yang nyari Biasa kan kita yang nyari ya Tapi ini mereka yang nyari lu gitu Jadi developernya yang nyari Apakah ini game dari Madao mungkin? Atau Atau emang ini cuman Buat ngedelay doang Biar jadi update-nya tuh gak hari ini Apa gimana, gua juga gak ngerti ya Kalo kalian perhatiin ini ya Cuman ya Ya pokoknya begitu lah Pokoknya bakal ada unit baru B6 Itu Yugi teman-teman ya Yugi B6 Dan dia pake Exodia itu udah pasti banget Karena disini ada GIF-nya juga nih Kalian bisa lihat tuh ya Ada GIF-nya Itu kalo kalian nyalain GIF-nya Itu tuh dia kayak Exodia gitu teman-teman ya Cuman kalo untuk update-nya untuk saat ini Itu cuman kayak gini Cuman ada story baru Ada ya cuman fix bugs Gitu-gitu lah teman-teman ya Dan Ini ada satu yang kecolongan teman-teman ya Yaitu adalah Yugi B6 ya Si paroh teman-teman Jadi ini kayak kecolongan Or not, I'm not sure Kayaknya sih teman-teman ya Ya ini di paroh Harusnya dia belum rilis Halusnya Harusnya dia belum rilis Hari ini Tapi muncul di banner Dan gua dapet 2 lagi Tapi itu-itu pun gua menghabiskan sekitar 10.000 gem sih Eh ya 10.000 gem lah Ya Sekitar 10.000 gem untuk dapet 2 ini teman-teman ya Karena gua takutnya dia kayak Baby Vego 3 gitu Jadi bisa di evolve gitu pak Karena dia ya Dia kan emang Exodia gitu kan Jadi mungkin nanti ada kartu-kartu Exodia Mungkin gua gak tau Ada unit-unit Exodia kayak GIF gini nih Yang gak ada attack-nya Gak ada damage-nya Cuman kayak cuman begini doang teman-teman ya Mungkin nanti ada Ini evolve apa? Oh apa ini ya Oke Jadi Jadi ya Takutnya sih ntar bakal kayak gitu Jadi mendingan kalian siap-siapin gem kalian dari sekarang Oh ya Sekarang kita akan ngeliat dulu si The Paroh ini kayak gimana Apakah dia sama Percis sama kayak si Yugi biasa Ini gua pake masih level 1 ya Masih level 1 Kita akan pake Kita ganti Uru Kita ganti Yugi ya Yugi tuh namanya apa disini ya Dia B5 setau gua sih Ya Yugi tuh B5 kan ya Nah ini Yugi nih Yugi Card Collector Go ya Ya ini beda sih kalo kalian liat aja udah beda ya Ini sama ini Nah itu udah beda pak Udah beda ya Ini air unit Dia enggak Dia ground Tapi damage-nya sedih banget pak Liat Damage-nya 1 Imagine guys Imagine 1 SP-nya 12 Ini buriknya parah banget pak Ini kartu paling burik sepanjang sejarah kayaknya anjir Bahkan Bahkan XP aja lebih bagus kayaknya ini anjir Jadi ya Yaudah lah Ntar kita liat aja temen-temen ya Ini Gua abisin aja Gak usah pake op-opan lah Anjir Kita akan Ilangin dulu op-nya Jadi ya udah Sekarang kita liat dulu Ke Infinite Kayak gimana temen-temen ya Let's go Oke temen-temen Kita udah ada Di dalam game ya Sekarang kita coba aja temen-temen ya Harganya Gila mahal banget gak sih Awalnya 8 ribu pak Dan dia kayaknya single target sih Kalo kalian perhatiin ya Atau Aoe ya Gua gak tau juga sih Harusnya sih single target ya Ya single target Dan ini buriknya setengah mati pak Kalian bisa liat ya Tapi emang seperti yang Dibilang si Fruity tadi sih Jadi emang 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 the paroh saat ini Atau Yugi B6 saat ini Itu lemah banget Karena dia belum punya Exodia ya Temen-temen ya Makanya ini Gue sedikit bingung Sini Modnya sedang menunggu Exodia What? Harusnya kan kita yang nyari gitu kan Tapi ini Ini modnya yang nyari gitu Jadi Kayaknya Ini Teori gue doang ya Kayaknya ini mereka Emang kayak menunda-nunda dulu Gitu Jadi kayak mereka tuh Kayak Oh belum kelar nih Yugi belum kelar Yaudah Tunggu dulu Tunda dulu Tapi kalau tunda ngomong tunda Itu pasti langsung Semuanya pasti ngomel gitu kan Nah kita bikin unik Jadi kita kayak Mencari Exodia Kayaknya kayak begitu Kayaknya sih temen-temen ya Gue kurang tau juga Mungkin seperti itu Soalnya untuk sekarang Yugi B6 masih kayak gini Ntar gue akan showcase lagi Yugi B6 ya Kalian bisa liat nih Yugi B6 kayak gini nih Wah gila Ini keren sih Ya Ininya keren Modelnya keren sih Kalau dibandingin sama Yugi yang B5 nya Kalian bisa liat tuh Yugi B5 nya kayak gitu Kayak masih bocil gitu temen-temen ya Emang seperti di animenya sih Dia kayak bocil Terus disini Jadi kayak udah kerasukan pak Nah disini dia kayak kerasukan gitu Gila Ini keren sih Walaupun burik anjir Imagine deh Meknya 15 lah Tadi 1 kayaknya Pas kita liat 1 ya Kok disini tiba-tiba 15 Nah ini aja udah gak bener nih kan Ini aja udah gak bener pak Yaudah Kita langsung aja Upgrade yang pertama Looking for Exodia Wow oke Bahkan nama Nama upgrade nya pun Itu looking for Exodia pak Ini gue yakin Saya yakin-yakinnya Bakal ada Evolve sih Gue yakin nih pasti ada Evolve nih Pasti ada Evolve Oke 250 Kelar max What the fuck Really That's it Udah Gitu doang Gitu doang anjir Really Demeknya 20 Oh my god Demeknya 20 aja Dibandingkan Yugi Yugi aja 13 ribu Ini Ya ini Emang Unit cacat ya temen-temen Belum jadi nih Fix belum jadi sih Tapi entah kenapa Rilis ke publik temen-temen ya Ya kita liat animasinya deh Paling gak kita liat animasinya Kayak gimana temen-temen ya Apakah ada animasinya Harusnya ada sih Ini gue gedein sedikit suaranya Mari kita liat kayak gimana Animasinya si Yugi Yang Belum punya Exodia ya Belum punya Exodia nih Kita liat dulu kayak gimana Animasinya Anjir lucu banget sih Bisa-bisaan loh Dia delete Tapi bikin-bikin cerita Belum ada Exodia nya gitu Tapi udah ada unitnya Aneh sih Aneh sih Aneh-aneh-aneh Gue gak ngerti Gue gak ngerti Nyalain kayak gimana Ditonjok doang Oke fix ya Ini belum jadi banget sih Ini unit Paling cacat di STD saat ini co SPA 12 pula 12 Imagine Dan gak ada animasi Anjir Begitu mahal banget 8 ribu Antara ini kita bakal evolve Atau ya emang ini belum jadi nih Ini mungkin nanti Nanti akan di update ya temen-temen ya Oh my god Tapi update nya murah sih 200 doang temen-temen ya Iya gak sih Awal-awal cuma 250 Nih Kayaknya ya Teori gue Ini update nya bakal banyak pak Karena dia awal-awal 250 Jadi kayak progressive gitu loh Naik terus 200 Mungkin itu 500 1000 5000 Tiba-tiba jadi 100 ribu 200 ribu gitu temen-temen ya Mungkin sih kayak gitu Tapi untuk sekarang Ya Yugi kayak begini Burik Parah Burik parah Bahkan dibandingin sama Yugi ini pun Bagusan Yugi ini cu Jauh banget sih Jadi gue gak tau Apakah kalian harus ngesaman Apa enggak ya temen-temen ya Siapa tau lagi nanti muncul di Muncul di apa Muncul di itu lagi Siapa tau temen-temen ya Eh itu gue gak nyalain ternyata cu Ternyata gue gak menyalakan Sebentar Gue gak nyalain Kayak gimana cu Dia Kita liat ya Ternyata gue gak nyalain Tapi sama sih Kayak mukul doang anjir Kayaknya gak beda jauh Kita liat dulu ya Oke mari kita liat Ya Cuma mukul doang kan Oh my god Cuma digebuk Digebuk doang guys Imagine Digebuk Dibandingin sama Yugi yang ini Animasinya kerenan Yugi ini sih Tuh ya Dia kayak keluarin kartu Terus petir-petir Itu keren sih Terus yang terakhir juga sama kayaknya Petir-petir juga ya Ya petir-petir juga Cuma dia bisa nge-summon kan Summonnya nih yang GG Yang gue bilang Lumayan GG ini Karena dia Ratusan ribu pada repa Oh 62 ribu sekarang Oke Sekarang 62 ribu ya Agak turun atau mungkin emang Oh gak itu Itu di buff Di buff Oke Ya itu doang Udah Udah Video cuma kayak gitu dong temen-temen ya Gue pengen kasih liat Pengen kasih liat ke kalian Yugi B6 Yang belum jadi Antara belum jadi Atau memang nanti ada evolve-nya lagi I don't know Kayaknya sih Kayaknya sih Belum jadi sih Kalau gue bilang ya Karena ini buriknya parah banget sih Pak Pak yang bener aja SPI-nya 12 Range-nya pun cuma 15 Damagenya 20 Ini Ini mau dikasih on-win sekalipun Burik guys Jadi percuma Mendingan kita gak usah kasih on-win ya Yaudah lah Ya Kayaknya video kita cukup sampai sini aja Sekarang kita harus nunggu lagi nih Exodia-nya Atau ya Nunggu si Developernya nge-update Si Yugi ini temen-temen Ini salah sih Harusnya dia gak muncul di banner Tiba-tiba muncul di banner Itu pun langsung diganti pak Itu pun langsung diganti Tapi ada aja gitu yang dapet kan Kayak gue Kayak Mochan Mochan dapet juga tuh Si Bernard dapet juga temen-temen ya Ya berharap aja Nanti Dia gak perlu di evolve ya Harusnya sih Lebih bagus gak perlu di evolve lah Tapi gue yakin dia evolve sih Entah kenapa ya Soalnya Exodia tuh Kayaknya Nanti bakal ada kayak kartu-kartu Exodia gitu Kartu tangannya Kartu kakinya Kayaknya sih kayak gitu temen-temen ya Dan itu pasti Oh my god Itu pasti bakal makan banyak Makan banyak banget Emerald sih Kalau menurut gue ya Kalau kayak gitu Kalau kayak Kalau kayak si Baby Vego Itu pasti bakal banyak makan banget Emerald Apalagi Exodia gitu Banyak Kaki Tangan Badan Kepala Bayangin Itu aja tangannya dua Kakinya dua Itu banyak banget sih pasti So ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jangan mau Gak usah coba apa Kalian tulis di komen temen-temen Teori kalian kayak gimana Tentang si Yugi yang baru ini nih ya Yang dengan Exodia-Exodia Yang gue gak ngerti itu kayak gimana Apakah emang bener Apakah itu akan evolve Apakah emang ini cuman Akal-akalannya Fruity Biar dia gak dimaki-maki Gak dimaki-maki Karena ngedelai Ya bisa jadi juga sih So ya Itu aja Thank you buat kalian semua yang nonton dahulu Sampai akhir Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Cok